Intro Masih di Indonesia, ide untuk Indonesia Nah yang baru-baru saja saya lihat itu adalah terlibat dalam sebuah panggung pertunjukan Pertunjukan musik anak-anak yang menjadi tantangan dari Adi disitu Apakah kontennya kah atau gedungnya sudah memadai atau Indonesia masih perlu gedung-gedung yang seperti itu atau bagaimana? Kualitas pertunjukan kemarin yang kita kelola secara lokal oleh kolaborasi teman-teman gitu ya Itu tidak kalah kan dibandingkan dengan pertunjukan-pertunjukan yang diimport ke Jakarta gitu Kita hanya belum bertemu dengan lingkaran jodoh-jodohnya gitu Terutama jodoh yang bisa memberikan nih Indonesia punya talent-talent yang luar biasa Dari mulai penyanyinya sampai yang membuat panggung dan yang membuat visual multimedianya misalnya Nah harusnya bisa bertemu nih dengan sponsor, pemilik modal yang juga punya nasionalisme sehingga kita tuh bisa maju bareng Ini adalah tantangan yang sangat menarik untuk seluruh insan kreatif Dan saya percaya Indonesia punya kesempatan untuk melahirkan Adi Panuntun dan yang lain-lainnya Terima kasih waktunya semoga makin baju kita support terus dunia seni Indonesia Dan pemirsa setelah ini kita akan ada satu lagi bidang tamu yang juga tidak kalah prestasinya Dan sebelum kita kedatangan seorang Galih Montana kita saksikan tayangan berikut ini Terima kasih telah menonton! Mr.Pemirsa, Galih Montana apa kabar? Sabar baik,ompok dulu dong biar taukan Galih Montana kan Gimana Mas? Galih bisa gak diberikan contoh sedikit apa sih yang namanya teknolisionis itu? Jadi intinya adalah aku membawakan teknologi gitu, high tech, magic, magic atau sulap yang dikemas dengan teknologi. Kurang lebih kayak gini, misalkan aku biasa gitu kalau ketemu klien ya, kita mau kasih kartu nama gitu ke mereka. Kameranya dimana, kamera zoomnya? Kamera zoomnya yang sebelah mana? Jadi bisa dilihat disini, kalau kamu pencet ini mas, ada card now. Kita print, disini ada kartu namaku. Keren banget. Sebentar, ini dilihat dulu, bisa di zoom ya. Kartu namanya, ini bisa digerak-gerakin seperti ini. Nah, jadi aku meninggalkan kesan tersendiri kalau aku udah cetak kartu namaku. Ini bisa kita email, atau kita ambil seperti ini secara visualnya. Jadi memanfaatkan teknologi. Jadi misalkan kita menggunakan screen, atau TV plasma, atau screen besar, LED ataupun apapun yang berhubungan dengan teknologi kita bisa lakukan itu. Nah, belajarnya dari mana tuh? Jadi kalau aku belajarnya pertama aku lihat ada mentornya satu di Amerika, namanya Marco Tempes. Dia emang ahli untuk menggunakan tadi gadget. Jadi aku coba adopsi kesini, kenapa gak aku coba adopsi kesini gitu kan. Dan ini sesuatu yang benar-benar the one and only. Dan dia pun melakukannya di Amerika, the one and only. Wah, hanya satu-satunya. Aku juga coba. Aku coba membawa kesini, seperti itu tadi. Kupelajarin, oh emang orang butuh sesuatu yang baru gitu. Kalau magic konvensional, kayak kita menghilangkan mobil itu sudah biasa ya. Tapi ini kita menggabungkan antara magic dan teknologi. Oke, oke. Dan selama ini tantangan atau peristiwa panggung yang paling berkesan untuk Gali? Itu hampir semua selalu berkesan sih, meninggalkan kesan-kesan. Karena kan kita menggunakan imajinasi kita, maksudnya klien kasih ke kita ide, kita akan bikin klien surprise seperti itu sih. Jadi hampir semuanya tuh ada kesan tersendiri. Ada kesan tersendiri. Ada tantangan juga yang berbeda ya. Betul. Kita dengan ini gak sih menyiapkan teknik-teknik tersendiri setiap pertunjukan atau tekniknya sudah ada yang baku, lalu tinggal konten yang berubah? Betul. Jadi ada yang seperti itu, ada yang seperti itu, ada yang customize. Kalau misalnya melakukan misalnya ada layarnya, apakah menggunakan video mapping juga atau tembakan? Kita mix, kita mix semuanya. Jadi ada laser, ada mapping, ada interaksi multimedia. Semuanya kita kemas bersama. Jadi kita gabungkan semuanya dalam satu performance. Keluar biasa. Jangan kemana-mana mengiksa, tetap di Ide Indonesia, Ide Indonesia. Terima kasih. 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 Terima kasih.